Tapi, menunggu sesuatu apa, menunggu rejeki, ya tunggu aja sana. Biasa, Bung Bunga masih biasa. Mari kita makan, mari kita makan. Oke, masih di Bandung dan ini gue sudah ada di Jalan Ranca Bulan. Di belakang gue sudah ada gang yang menuju tempat hidden gem yang pernah gue datengin. Dan ini adalah konten rindu. Oke, jadi yang belum tahu konten rindu itu adalah konten di mana gue ngedatengin lagi usaha-usaha kuliner yang udah pernah gue review. Gue datengin, gue review lagi, gue bantu up lagi. Kenapa gue datengin? Ada beberapa faktor. Pertama, karena makanannya enak. Kedua, karena pemiliknya baik banget, enak banget diajak ngobrol. Ketiga, karena ada beberapa usaha kuliner yang pindah tempat atau ganti nama yang perlu gue up lagi. Intinya, dari semua itu gue rindu balik lagi, nyobain lagi makanan dari usaha tersebut. Oke, kalian sudah pada tahu lah ya, seblak yang pernah gue datengin satu ini. Ini lokasinya masuk ke dalam gang, turun ke bawah. Dan ini dia namanya seblak kamenuh. Selain seblaknya enak, ini ibunya baik banget. Enak banget diajak ngobrolnya. Namanya itu Ibu Aning ya, pemiliknya. Yaudah, kita langsung aja turun ke bawah. Ntar... Turunnya sih enak, guys. Enak banget turunnya. Tanpa effort. Naiknya itu loh. Masa-masa pasti. Yaudah yuk, siap cus. Kita cobain lagi seblak tamemen. Apakah masih enak? Halo. Nah, ciri khas dari seblak ini adalah turun ke bawah. Dengan turunan yang curam dan habis makan seblak, kalian akan membakar kalori lagi. Ini parah sih. Oke, kita turun saja dulu. Urusan naik, urusan belakangan. Oke. Oke, akhirnya sampai. Ini dia. Sebelah Kamomet. Kemarin tuh terakhir gue ngeliat kontennya Yudo. Katanya tempatnya udah pindah ke rada daleman. Dulu kan dia di sini ya. Tapi masih nih, Kamomet. Kalau nggak salah pindahnya rada ke dalam. Oh, sebelah Kamomet. Nangis. Kenapa, dek? Diapain? 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 Kenapa? Permisi. Sebelah Kamomet. Iya. Bianingnya mana? Ini. Mana? Ini. Halo, Ibu. Apa kabar? Aduh. Tiga kali saya ke sini. Tiga kali. Mau bayar hutang? Ah, biar. Belum. Yang kemarin belum bayar. Tidak. Alhamdulillah mau ke sini lagi. Ibu, sebentar. Alhamdulillah udah bisa pindah ke sini. Baru pindah, Bu? Udah delapan bulanan. Lapan bulan? Kenapa pindah? Kan itu mah bagian kakak. Apalagi di luar. Ini punya Ibu? Iya. Ini mah punya bagian dari orang tua. Jadi gini rencana. Kan tadinya mau di depan. Adik mau di depan. Adik jualan apa di depan? Oh, enggak. Cuma bukan di depan. Ibu teh nanti mah kalau ada rejeki mah di keatasin yang makannya gitu. Sekarang gimana? Di lesehan? Sekarang masih di lesehan. Ya. Gimana sekarang, Bu? Makin rame katanya. Mantap. Banyak banget yang datang ke sini. Terakhir di Udo ya? Iya. Itu teh gini, Ibu teh. Ah, enggak ada. Udah sama... Ya, itu. Biarin jena itu temen aku. Jena, oh iya tuh mangga. Ibunya enggak mau. Enggak apa-apa, Bu. Kalau ada datang di shoot. Enggak apa-apa. Biar makin terkenal, Bu. Aduh, Alhamdulillah. Biar makin rame lagi. Alhamdulillah pisangnya, Bu. Ini sebelahnya masih sama, Bu. Masih, masih. Mala. Harganya masih sama, Bu. Harganya teh, sekarang teh, persetuk teh Rp 2.000. Yang kayak, tapi gimana banyaknya? Kalau sedikit mah, ya Rp 1.000. Kalau banyak, ya Rp 2.000. Terakhir emang berapa, Bu? Waktu itu saya kemarin kayaknya berapa? Rp 2.000 atau Rp 1.000? Rp 1.000 ya, haang. Oh, sekarang Rp 2.000 gitu. Ya, harga udah pada naik ya. Telur juga naik tenas. Terus, buka masih tiap hari? Kecuali hari Minggu liburnya. Minggu libur? Iya. Kan bukannya banyak orang Jakarta kemari? Kalau Minggu teh, itu teh lebih lame. Tapi ibunya... Capek. Bukannya capek. Gak ada yang bantuinnya. Gak pengen main. Jadi, ah udah, udah, udah biasa libur gitu. Nanti juga bulan Ramadan libur sebulan. Yaudah ini tayangnya akhir-akhir Ramadan aja ya. Jadi, kalian yang datang kesini pasti sesudah Ramadan. Abis Lebaran buka dong? Buka. Buka lagi dong? Pasti... Ngetahu Lebaran keempat, biasanya mah ke tiga gitu. Kan modik dulu. Tapi nggak lama. Modik kemana? Itu si bapaknya modiknya ke Garut. Oh, ke Garut? Ibu mah asli orang sini. Oh, bapak orang Garut. Sama sama Sunda lah ya? Iya. Orang Limbangan. Ibu, semenjak banyak yang datang kemari, banyak orang-orang Jakarta atau orang-orang luar kota datang kesini dong? Jakarta, itu Banten, Serang, Tanggerang, gitu. Banyak yang di luar itu juga banyak di luar kota. Hari biasa gimana? Banyak. Banyak juga ya kemari? Oh, mantep. Mahasiswa-mahasiswa Unpar, kayak Unisba, Uninus, pada kesini. Buka jam berapa sih, Ibu sekarang? Buka mah. Kalau beberes mah, paginya. Nah, ini yang bantuin jam 9 baru kesini. Kalau pulang mah jam 11. 11? Udah siap, Redi. Kalau jam 11 mah, udah siap. Tutup jam berapa, Bu? Tutup mah jam 8. Tapi kalau ada yang makan mah, sampai jam 9 juga ditungguin. Sakit sih, mau langsung ambil aja deh, Bu. Oh, iya, iya. Untuk bumbunya masih sama kan, Bu? Kayak dulu. Masih, iya. Nah, ini sekarang ada mie instan ya? Iya. Wih, banyak pilihan mie instan nih. Sekarang mah ditambah itu mie-mihan. Tapi dicampur sebelah itu lebih enak. Iya, iya, iya. Iya. Enak kan mie apa, Bu? Yang biasanya orang banyak ngambil sini. Senang pedas sih, ya. Senang. Itu yang ujung mana? Kepal gentong, ekstra pedas, biwaga, hype abis. Pak, itu yang suka. Ini bumbunya digabungin. Ini digabungin. Oke, 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 oke. Sayuran. Tada. Terus ini apa nih? Oh, kulit tahu ya. Sekarang ada kulit tahu. Makaroni, makaroni. Ini ada bakso, ada sosis, crab stick, ada ceker, tulangan ya. Boleh lah tulangannya dikit aja. Satu aja. Ini sama pilus-pilus cikur, terus ada batagor lidah, seribu. Oke, kita langsung minta ibunya masakin. Ibu, sekarang bumbunya ada apa? Tadi ada asin gurih. Iya, tapi ada kertas. Oh, kertas. Sekarang ada giniannya tuh. Manis, gurih, asin. Manis sekali ya. Sekarang mah manis gurih aja tuh. Manisnya ada, gurihnya ada. Oh, iya manis gurih. Itu buku disini gitu. Manis. Terus sedang aja lah, jangan pedas-pedas. Ibu, terima kasih banyak. Waduh, ibu. Mantap. Ketemu teh, cinta gimana, ibu? Rejeki, ibu. Semoga makin rame lagi, ibu. Amin, amin. Ini anak? Enggak, ini teh saudara. Saudara. Enak mah kuliah, barusan baru berangkat. Oh, kuliah di mana? Upi. Oh, barusan kita ke Upi. Semester 6. Oh, barusan kita ke Upi makan bubur. Oh, iya. Bubur Mang Jeki. Di belakang Upi. Oh, ada. Terus langsung ke sini deh. Kangen sama sebelahnya ibu. Kangen turunnya sama kangen naiknya. Ntar. Ibu teh gak bisa itu, gak bisa nganterin. Gak apa-apa ibu. Ibu jarang naik juga ya ke atasnya. Ibu teh, aduh ceng teh. Kalau naik, naik apa? Naik motor ke atas? Iya, paling gak naik motor. Ya, ada yang lainnya. Mau pakai telurnya? Boleh pakai, ibu. Pakai telurnya. Telurnya mau digamananya. Diga, campur aja. Campur aja. Ibu teh, ceng teh. Aduh, mau berterima kasih ceng teh. Gimananya ceng teh gak ketemu. Waktu itu kan datang lagi sama Evan. Aduh, sama-sama ibu. Sekarang tuh, mau apa dari ibu. Mau apa dari ibu? Gak mau apa-apa, bu. Saya aja masih ada hutang sama ibu. Kemarin awal-awal review lupa bayar, guys. Terus datang lagi ibunya gak mau dibayar lagi. Ya sama Evan. Nah, kalau yang ginian lah nanti dimasukinnya. Belakangan ya? Ya, belakangan. Biar kerenya senang gitu. Ini rame-nya jam berapaan sih, bu? Rame-nya jam berapa ya? Ke belakangan sih. Biasanya jam berapa? Biar jam 11. Tergantung, jam segini juga udah rame. Biasanya mah. Apalagi jam 5. Kalau jam 5 makan, yang kerja, yang kuliah pada datang, pada pulang. Jadi rame. Yaudah, ini kita lihat ibunya masak. Habis itu kita cobain lagi sebelaknya. Masih enak gak sih? Masih enak banget. Bumbu mah masih sama. Masih sama kayak ginian gitu. Oke, jadi ini dia sebelak lebih aning. Atau sebelak kamu mood. Udah jadi, guys. Dan saatnya kita cobain. Apakah rasanya masih sama seperti dahulu? Terakhir ke sini berapa tahun lalu ya? Setahun lebih lah ya, hampir 2 tahun. Hmm. Oke, kita aduk-aduk. Hmm. Ini dibuatnya rada nyemek ya. Ini harum banget, guys. Harum aroma kencur. Sama tadi kan ibunya juga ngasih daun jeruk ya. Jadi wangi banget. Emang ciri khasnya itu sih, guys. Di sini. Kita coba kuahnya dulu nih. Kuahnya kental banget. Hmm. Panas. Hmm. Mantap. Kasih pilus sama batagordida. Oh iya, ini ada rasa-rasa indominya. Soalnya pakai bumbu indomie dimasukin ya. Jadi gurinya mantep, guys. Oke, ini kita cobain sopan pertama. Mari kita makan. Mari kita makan. Hmm. Wah. Mantep banget, guys. Masih enak. Ini walaupun seblaknya udah pakai bumbu indomie ya. Tapi kita rasa basic si seblaknya. Kita berasa aroma kencurnya kuat. Aroma daun jeruknya kuat. Pedasnya gue minta nggak gitu pedas. Jadi pas banget, ini. Mantap. Masih enak, guys. Kalau kurang asem, tambahin jeruk lagi. Jadi, kita rasa jadi makin tasty. Guri, asem, manis. Hmm. Wah. Yang yang gue suka, ini kan gue tadi telurnya minta diorak-arik ya. Jadi berasa creamy-creamy telur juga. Mantra, guys. Masih mantra. Mantap terasa. Sebelakang memet. Wah. Topping-topping yang digunakan juga masih berkualitas ya. Bukan yang main-main ini. No play-play. Ini tuh perasaan gue tadi ngambil dikit ya. Jadinya banyak banget. Ngambil piring kecil, jadinya piring gede. Soalnya nggak ada namanya Indomie sih. Jadi, bagi kalian yang penasaran dan yang udah pernah nonton review gue mengenai sebelakang memet dan ini nonton untuk kedua kalinya dan masih belum kesini. Langsung aja kesini, guys. Ini adalah salah satu hidden gem terbaik yang pernah gue temuin. Sebelakang memet. Oke. Ini sambil gue habisin. Jadi, bagi kalian yang belum kemari-mari dari awal gue review ini sampai sekarang belum sempat-sempat kemari. Kalian harus datang kesini. Ini adalah salah satu hidden gem yang gue temuin yang terbaik sebelah kalimah. Titik dan alamat lebih lengkap ada di kolom description. Bagi kalian yang belum subs, klik tombol subs. Dan kalau kalian punya ide tempat mana yang mau gue datengin lagi, yang mau gue review lagi, yang mau gue lihat lagi keadaannya, langsung komen di bawah ya. Oke? Dan akhir kata, guys. Jangan lupa. Mamam. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa.